Selamat datang ke Cirenda Alternatif Silahkan berbelanja Yo 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 balik lagi dengan kita Penghuni pertama dan mungkin penghuni terakhir di Cirenda Alternatif Bener banget Setelah kemaren channel kita dibajak oleh salah satu personil kangen Ben Amal imiku sambal Tuh personil Turunkan Tuhan tuh I am the one don't want your turn don't Gua liat-liat sih kemaren kayaknya orangnya oke juga ya Untuk menyisi channel kita ini Tapi kita, ya kita biju gak mau kalah lah untuk kemaren gitu kan Soalnya ketenaran kita mulai, lama-lama mulai tenggelam juga Mulai turun, karena mungkin kita juga Gak jelas Jadi viewers kita nih kalah nih sebenernya Kalah sebenernya ya Si orang ini Siapa ya? Siapa sih itu yang gue namanya? Gak tau Jack Jack Walin Jack cowboy Siapa ini? Siapa dong? Ini siapa ya? Tiba-tiba siapa nih? Mungkin kita gak kenal tapi penonton dirumah kayaknya kenal Bang bang Lu kenal Jackmy gak bang? Jackmy? Kenal-kenal Bila kayak kenal Oh Kenal bang, kenal Teh, teh Teh kenal Jackmy gak teh? Jackmy Kenal banget tapi Jackmy tuh Idola saya banget Tiba-tiba Tiba-tiba Kenalin dong Kenalin dong Kenalin dong Perkenalkan saya Jackmy Oh iya Hari ini Alhamdulillah saya bertemu dengan kawan saya Siapa? Penghundi pertama Ending Gambit Siapa? Jun aja Iya Saya sendiri ke Jackmy Mohon kerjasamanya Iya bener-bener Saya disini orang kampung Iya 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 Pengen berkenalan semua orang kotak Iya iya tanpa bahasa bahasi ya kan Kayak sepul lama-lama ya Kita ngobrol legend Oke nih Kita tanyain ya Nah nah Gimana nih kesan-pesannya Udah mengisi channel kita Dengan konten yang Ya Gak usah Ya lembek Itu loh Itu spontan ya saya Spontan? Uhui gak? Iya uhui Jadi diajak temen saya itu di bawah lagi ngopi Iya gimana ceritanya? Ngomongnya yang kenceng dong Lagi ngopi saya Lagi ngopi di bawah gitu kan Tiba-tiba temen saya di depan itu Kenal saya itu kan itu temen kerja saya Tiba-tiba ketawa ngakak lihat muka saya Iya mau parah nih mau gimana mau jambak gitu kan Hahaha Datang gitu Hahaha Gitu gitu Hahaha Hahaha Itu pengginaan bukan ya kayak gitu Iya saya mau jambak tadinya di depan muka saya Itu bener-bener dia ketawa ngakak Gitu Hahaha Hahaha Sampai Iya pokoknya saya kan orang kampung ya Iya iya udah ketawa sih Kalau diketawain begitu saya juga ikut ketawa Jadi kalau orang Kok abang mau gitu jadi orang kampung ya Iya iya saya karena saya Ini kesesepuh ya bukan orang kampung Iya saya grojolnya dari kampung jadi ketemu orang kota sih Iya iya Oh iya Apalagi saya kotanya Cirendil Alternative Anjay Itu salah satu kota favorit Kota 3 kota 2 Kota 1 2 3 Kota 1 2 3 Ketika GTA maksudnya Oh gak tau Ampun 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 jualnya di gunung? di gunung kebayang ga lu? saya jual di gunung turun ke kota kekerjaan di beras kok masih ada barter disana ya? ada barter alhamdulillah kayak zaman gelanda jadi rambut pun bisa di barter rambut bisa di barter bisa jadi kutu ya di barter lah apa jadi orang kenapa orang tidak lucu seperti ini bisa terkenal iya kan maaf ya karena kan peredaran ekonomi saya disitu jadi bisnisnya naik lah selain naik pohon kelapa saya juga naik daun tolong tolong termati yang keras lah dalam lah obrolan ini seperti kita memakan goreng kan susah dicerna di perut berarti anda ini ada klienan iya udah balik lagi nih pertanyaan nih bang jekme kan udah melalang buah sudah sering banget nongol di cirinda alternatif dan banyak orang yang nonton dan banyak orang yang tau juga semuanya pasif ya iya nah setelah itu apakah hidup bang jekme ini berubah yang dulunya suka ditoyor suka disuruh-suruh iya disuruh-suruh jadi gue gibeng lu gitu kan setelah nongol di cirinda alternatif atau apakah hidup apa yang berubah gitu kalau tampang saya seperti ini pasti sepertinya tampang itu pengen menyiksa orang tampung jadi wajar lah kalau berpikir seperti itu menyuruh saya iya saya masih siap ngerima apa aja disuruh apa juga yang penting intinya dalam batas iya lah saya kalau bikin keributan saya gak bisa saya kalau bisanya ngeluarin guluk doang what? motong kelapa? iya balik lagi kelapa saya jualan dadar gulung dadar gulung iya waktu saya yah sebelum kenal orang kotak saya jualan dadar gulung berarti abang beruntung lah ketemu kita-kita orang-orang yang kota yang ngerti duit iya memanfaatkan abang iya iya nah jadi intinya setelah abang menonton video itu hidup abang berubah iya alhamdulillah saya cukup bersyukur sama aja dengan hasil jualan kelapa ke kota dan saya kerja di kota ya alhamdulillah cik buter-buter intinya abang apa sih jualan buku jual kelapa kemarin saya lihat videonya menang buku iya terus itu buku orang saya ditegur sama siapa abu saya pak iya katanya gak pakai produk iya gak pakai produk produk sendiri jadi maaf boleh deh klarifikasi dulu gak apa-apa jadi untuk syuting episode-episode kemarin itu saya gak pakai produk sendiri karena saya mencintai produk semua buku yang dari indonesia yang dari indonesia dan pastinya dari nusantara seperti 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 buku buku hidayah misteri buku misteri hahaha hahaha apa buku ini anjir yang yang buku di neraka yang disiksa-siksa ini hidayah bukan ada lagi Jun dulu bukunya pas jaman gue SD eh gimana jadi kenapa jadi bahas hidayah gimana buku jadi gini aja maaf ya jadi karena tampilan saya biar kayak remaja lah dicarakan Jack Ma dan Jack Mi itu Jack Ma yang Jack Ma yang pensiun saya yang cukur rambut gak maaf sorry penonton nih kayaknya kenapa ngaruh narkoba nih ngomong dia tadi nge nyabung ditanya aneh nanya nih setelah abang nih masuk video iya kan yang tadinya abang suka ditoyor-toyor dibuli-buli nah kesini kesini masih banyak yang gituin abang apa kagak muset abang santai 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 aneh gini kita nanya kan kayak begitu ini jawabnya ke kelapa ke buku hidayah ke rambut sekarang sabar dulu saya kan kalau menjelaskan sesuatu itu harus dengan di redamkan dulu emosinya jadi kan pertanyaan itu seperti nge-gas nge-gas pol yudih coba jawab dong jadi alhamdulillah setelah saya bergabung dengan cirinda alternatif ya saya cukup bersyukur pakai F ya alternatif saya orang Sunda orang Sunda jadi orang Bogor 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 jasinga 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 aking of lion saya putra jasinga jadi saya cukup berbangga bisa tampil di cirinda alternatif ini channel alhamdulillah terimakasih kawan terimakasih ya sudah pengen berubah saya lanjut aja ne setelah kemarin nih kan banyak mungkin ya fans-fansnya bermunculan gitu ada gak yang kayak sampai minta foto bareng atau maki-maki lauk DM gitu atau gimana gitu gimana gimana jadi kalo yang maki-maki itu karena di wajar lah gitu kan wajarnya diwajarkan karena tidak kenal gitu kan orang gak kenal ya maki-maki ya biarin aja cuekin gitu kan ya selama nge-DM sih saya belum meneriti DM DM apa ya DM direct message oh direct message itu di aplikasi mana IG IG itu apa ini kan aku tau IG yang dia ngomong saya taunya Instagram saya taunya Instagram boong nih boong saya taunya Instagram Instagram deh Instagram jadi kan wajar lah kalo seperti itu gitu kan yang mirip apa enggaknya yang penting saya saudara jauh sama Jake nah intinya nih ada yang minta foto apa kagak minta foto sih alhamdulillah ya belum ya belum paling sama kawan ini juga tapi kalo fans udah fans tetap gitu ada gak sih yang udah ngaku oh iya wah fans banget sama lu namain fansnya apa? oh iya untuk nama fansnya apa? Jackmi lovers sababat Jackmi kali ya sababat Jackmi boleh Jackmi Yanita dulur gitu dulur ah dulur Jackmi sadulur Jackmi sadulur Jackmi bisa 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 tapi ada udah ada yang yang ngaku bahwa dirinya adalah fans iya ada gitu kan waktu itu saya ah bohong kali nih bener oh bener coba ceritanya dong kalo udah malam itu saya gak pernah bohong udah malam ini udah jam berapa? jam berapa nih? jam 12 siang ya iya maaf ya aduh saya maaf kadang mata kadang saya gagak ngeleng ah gak tau wait 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 ay hmm 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 Selamat menikmati Selamat menikmati